sungai ini aliran sungainya betul alami bersih ya bisa dilihat tidak ada sampah plastik sama sekali Bismillahirrohmanirrohim air disini betul-betul sangat bersih alami sekali ya Sahabat Kang Ading semua kita sudah sampai di Tasik Lamas ya disini saya akan coba jalan-jalan kesebelah sana kelihatannya viewnya sangat indah sekali dan kebetulan di pagi ini hari Jumat ya banyak sekali orang-orang yang jogging di sekitaran sini ya kita akan coba jalan-jalan lebih dalam lagi ke sana melihat pemandangan yang lebih indah di dalam sana oke ikuti terus Kang Ading Nah sahabat Kang Ading bisa dilihat kesebelah sana ya betul-betul indah sekali ini baru dari luarnya saja kita belum masuk ke sebelah dalamnya kita akan coba masuk ke sebelah dalam sana dan di sebelah sini ada jalan apa ya satu tapak sebelah sana kita akan coba nanti kalau ada waktu kita akan jalan-jalan ke sebelah sana oke nanti kalau kalau sewaktunya sempat karena ini hari Jumat tapi kita akan coba jalan ke sebelah sini dulu nah di sebelah sini ada jalan yang tidak tahu kemana karena saya pun baru pertama kali ke sebelah sini ya oke kita akan terus lanjutkan Hai sahabat Kang Ading saya melihat jalan setapak ini Wow sepertinya ini kuburan tapi saya tidak berani masuk dan saya tidak bisa berani untuk memastikan ini apa ini jalan setapak masuk ke dalam ya kita tidak akan masuk ke sana kita akan ikuti layaknya orang-orang umum jalan ke sini nah sahabat Kang Ading saya sudah sampai ke sebelah sini ya kita akan coba terus masuk ke sebelah sana dan ini sebelah sini ada sedikit bangunan saya kurang tahu ini untuk apa rumah-rumah seperti ini ya dah kita tidak akan masuk ke sana kita akan coba terus jalan ke sebelah depan sana dan suasana di sekitaran tasik ini sangat sejuk sekali Wow ternyata di depan sana juga ada playground seperti itu ya jalan yang kecil ini sahabat Kang Ading yang tadi menunjukkan saya dari depan ternyata sampai ke ujung sana ya saya belum tahu ini tembusannya kemana tapi di sekitaran sini sangat ramai sekali pengunjungnya di pagi hari ini banyak sekali peserta yang jogging di kawasan sini seperti yang sahabat Kang Ading lihat di sini ya sangat banyak sekali keluarga-keluarga yang jalan pagi di sini ya kita akan terus berjalan ke depan sana untuk melihat keindahan di tasik ini sahabat Kang Ading saya sudah sampai sedikit ke dalam ke tempat ini ya saya melihat sungai ini aliran sungainya begitu alami bersih ya bisa dilihat tidak ada sampah plastik sama sekali itu menandakan menandakan bahwa negara sini rakyat Brunei Darussalam sangat menjaga kebersihan kalau ada sampah-sampah organik seperti dedaunan itu wajar ya ini betul-betul itu real tidak ada sampah plastik Oke kita akan lanjutkan perjalanan sahabat Kang Ading semua ya udara di sini sangat bersih sekali saya sangat kagum dengan udara di sini ya betul-betul pepohonan yang wah betul-betul dengan dengan suasana pagi yang betul-betul sejuk seperti itu ya dan di sini memang wajar sekali banyak yang jogging karena saya datang ke sini betul-betul dimanjakan dengan mata yang wah pokoknya saya sulit berkata-kata lagi yang pasti di tempat ini sangat indah sekali tempat ini sangat bersih sekali dengan udaranya seperti itu dan kita akan coba teruskan perjalanan ke sebelah sini di sini saya melihat ada dua jalan kita akan coba jalan kemana saja ini ya Nah di depan saya ini ada kurang lebih seperti petanya seperti itu Oh ternyata yang ke atas sana itu untuk trek jadi biasanya untuk jogging sebelah atas sana ya Nah untuk kesebelah sana biasanya orang-orang untuk trek jogging dan kesebelah sini adalah untuk air terjun seperti itu kita akan kemana ke sebelah sana dulu apa ke air terjun dulu lebih baik kita ke air terjun dulu ya sahabat Kang Ading kita akan coba ke di sebelah sini karena di sebelah sini pun ramai pengunjungnya biasanya orang setelah jogging mereka akan melepas lelah di sebelah sini di trek sini ya di air terjun kita akan coba apakah air terjunnya ada seperti itu Nah sahabat Kang Ading setelah saya masuk ke taman peranginan Tasiklama di sini ya saya melihat satu pohon di sini dan ternyata pohon ini pun sudah memiliki nama yang pasti yang jelas dan juga barcode nya seperti itu ya jadi kalian bisa mengenal setiap nama-nama pohon yang ada di Tasiklama ini seperti itu dan ini disini saya akan masuk ke area tempat orang olahraga seperti itu dan di sebelah sini filmnya saya tidak tahu ini tempat apa karena saya belum masuk ke sana sepertinya biasa untuk rilek rilek dan di depan kita ini ada tempat-tempat untuk olahraga seperti itu ya nah seperti ini banyak sekali jadi buat peminat olahraga kalian bisa datang ke sini seperti itu nah seperti besi-besi ini seperti itu ya jadi kalian bisa langsung saja datang ke Tasiklama sini oke sahabat Kang Ading kita akan teruskan lanjutkan perjalanannya permisi bang oke masuk itu ya nah sahabat Kang Ading perjalanan masih panjang ini untuk permainan anak-anak juga ada seperti itu ya olahraga-olahraga anak-anak seperti itu dan ke depan sana itu ternyata masih jauh nah sahabat Kang Ading seperti yang tadi saya bilang di awal tadi bahwa ini ada area untuk bermain dan olahraga seperti ini seperti di depan saya ini ada satu alat kita akan coba ya naik ya Bismillah jadi buat kalian yang datang ke sini selain pikiran tenang kalian bisa menikmati fasilitas yang ada secara gratis jadi tidak perlu repot-repot sewa kemana ke sana sini ya cukup datang ke sini ke Tasiklama oke buat kalian yang ada di Brunei Darussalam jangan lupa mampir ke Tasiklama sini ya di negara Brunei Darussalam kita lanjut nah saya melihat di kawasan sini cukup indah juga ya di depan sana itu ada tempat bermainan di depan sana tapi saya tidak akan ke sebelah sana seperti itu ya dan bisa dilihat itu ada salah satu pengunjung sedang main air di sana dan ternyata airnya sangat bersih sekali dan di sini sahabat Kang Ading saya melihat ada batu-batu indah tempat refleksologi nah seperti itu ada yang sedang mencoba kita akan mencoba di sini ya saya akan mencoba untuk naik sini saya akan buka sepatu dulu nah ternyata sahabat Kang Ading di sini juga batu-batunya sudah disusun rapi seperti itu ya jadi saya akan coba bismillahirrahmanirrahim 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 jadi rasanya sakit-sakit gimana gitu ya enak-enak memang harus sering-sering jalan di sini buat saya yang tidak terbiasa seperti itu jalan tidak pakai selipar atau sendal ya memang sangat terasa sekali jalan di kawasan sini ya di batu-batu ini batunya sangat lembut maksudnya sangat halus sekali tidak tajam seperti itu cuman terasa sekali ke kaki ya kalau kalian buka selipar atau sendal di sini jadi buat kalian yang ada di negara Brunei Darussalam harus coba jalan di batu refleksologi ini ya nah yang sebelah sini batunya sedikit kecil sahabat Kang Ading jadi beda-beda ya yang sebelah sini batunya betul-betul kecil halus dan yang sebelah sini sedikit besar jadi beda saya tidak tahu fungsinya untuk aliran darah seperti apa ya dan bisa dilihat ini unik sekali susunan batunya oke kita akan lanjutkan perjalanan saya kembali pakai sepatu oke sahabat Kang Ading semua di depan sana itu saya sudah melihat gemericik air terjun kita akan coba melihat ke depan sana lebih dekat lagi ya mungkin kamera ini tidak dapat zoom seperti itu tapi kita akan mendekati ke area sana wow sepertinya alami sekali ya air terjun di negara Brunei Darussalam kita akan coba dekati air terjunnya seperti apa keindahan air terjunnya hutan-hutan di kawasan sini bisa dilihat sahabat Kang Ading sungguh lebat sekali dan asli sekali ya terjaga keasliannya dan sudah mulai ramai pengunjung di kawasan sini padahal ini hari Jumat pagi sekarang tempat pukul 10 dan banyak sekali pengunjung di area kawasan sini ya kita akan lebih dekat lagi ke kawasan air terjunnya wow indah sekali sangat indah sekali air terjunnya wow ini ada tembok apa ya mendaki tembok oh ini untuk fit perkiran seperti panjat tebing seperti itu ya tapi sudah tidak dipakai saya penasaran dengan air terjunnya wow indah sekali saya terasa pengen mandi ke sana sahabat Kang Ading ya sangat adem sejuk sekali ya dan sahabat Kang Ading di sekitaran kawasan sini sangat terasa sekali hutan aslinya ya ada di atas sana pohon-pohon seperti pohon kelapa pohon apa saya kurang tahu semuanya ya dan air di sini betul-betul sangat bersih alami sekali ya betul-betul air dari alam seperti itu buat kalian yang penasaran apakah di negara Brunei Darussalam ada air terjun ternyata ada sudah terjawab ya ada di Brunei Darussalam ada air terjun dan ini salah satu buktinya kalau di negara Brunei Darussalam ada air terjun kita akan coba mendekati kita akan coba dekat ke oh saya tidak bisa turun ya ke sebelah sini oke kita akan coba apakah saya bisa turun ternyata tidak sahabat Kang Ading tapi di area sini disediakan tempat duduk seperti ini jadi kalian bisa duduk di sini seperti halnya saya duduk di sekitaran sini view-nya indah sekali nah kalian bisa duduk bersama keluarga di sini melihat langsung ke air terjun sebelah sana seperti itu ya nah bila kalian melihat air terjun sebelah sana bisa sambil ambil gambar seperti itu ya dan bila ingin menyentuh airnya kalian bisa turun ke sebelah sana seperti itu wow indah sekali ya untuk kalian yang ingin selfie-selfie di kawasan sini silahkan datang ke Tasik Lama ini ya oke sahabat Kang Ading saya tepat berada di bawah jembatan ini ya untuk menghubungkan antara tadi tempat saya ngomong ke area air terjun dan bisa dilihat ini airnya betul-betul bersih sekali jemli sekali wah saya sangat agung sekali dengan negara Brunei dan Salam ya airnya betul-betul terjaga sekali ke jemliannya mau di sebelah sana di depan sana banyak sekali pengunjung yang sedang main air saking ademnya tempat ini seperti itu ya kita akan coba dekati ke sebelah sananya biar makin seru dekat air terjunya ya sahabat Kang Ading bisa lihat di depan sana banyak sekali pengunjung dan sudah terlihat air terjunnya seperti itu dan kita akan terus mendekati air terjunnya ya biar terasa alamnya seperti itu oke kita akan coba ke sana nah sahabat Kang Ading semua saya sudah sampai di kawasan air terjun sini lebih dekat lagi ya saya terasa pengen nyebur sekali ke dalam ya dengan cuaca matahari yang pas pukul 10 seperti ini ya panas-panas sangat bayangkan kalau mandi ke dalam terasa ademnya sejuknya seperti itu ya sudah terasa sekali dari sini pun udara sejuknya seperti itu ya saya akan coba sedikit cuci muka di sini wah adem sekali saya pengen nyebur ini betul-betul Masya Allah Alhamdulillah ya air terjun yang alami sekali bisa dilihat oh gemericiknya betul-betul sudah lama saya menantikan momen-momen indah seperti ini ya kembali ke alam seperti itu Alhamdulillah hari ini dapat terlaksana di sini masih jauh ke atas sana masih ada lagi dan di sini ada tulisan apa ini poko palma ini dari perdana menti malasia oke kita akan coba lihat ke sebelah sini ditanam oleh kebawah duli yang maha mulia paduka seribaginda sultan haji hasan al-buktiah muijadin wadaulah ini dari sultan oke kita akan coba ke sebelah sini wah sahabat Kangading bisa dilihat ini dari presiden republik indonesia poko mer bujok ini saya kurang paham ya tapi ini dari Tuan yang terutama Dato Layla utama dokter haji susilo bambang yudodo berarti presiden kita seperti itu ya presiden republik indonesia pernah datang ke sini sahabat Kangading nah ini salah satu buktinya ya perjalanan ke atas masih jauh masih panjang tapi saya karena waktu sekarang hari Jumat kita harus sembahyang Jumat sholat Jumat kita akan coba ke sebelah sana dulu oke sahabat Kangading bisa dilihat ya ini jalanan trek ini sungguh bagus sekali ini terbuat seperti karet ya seperti di playground-playground anak-anak seperti itu jadi aman sekali bila terpleset bila apapun ini empuk sekali dan di kawasan sini sangat bersih sekali sangat adem sekali suasananya ya jalan ini menuju jalan ke yang pertama tadi Kangading sebutkan di ujung sana di awal video seperti itu ya dan kita mencoba untuk jalan ke sebelah sini melihat dari sisi yang berbeda seperti itu ya sementara tadi kita lewat dari depan sana itu batu-batu yang tadi Kangading injak-injak dan kita sekarang berada di sebelah sininya oke sahabat Kangading ini jembatan ini terbuat dari seperti papan tapi saya kurang tahu apakah ini betul-betul papan ya nah tapi ini sangat kuat sekali sangat kokos sekali dan kita akan pulang dari taman ini karena kita sudah memasuki air terjunnya tapi kita belum masuk ke area track joggingnya nanti Insya Allah kapan-kapan di video yang lain kita akan masuk ke track joggingnya seperti itu ya dan di kawasan sini sangat indah sekali suasana anginnya yang saya suka di sini oksigennya betul-betul terasa sekali bersih sekali dan bisa dilihat sungainya pun Masya Allah ini betul-betul indah sekali sahabat Kangading ini sungai yang bersih sekali ya Masya Allah dan bisa dilihat ini suasana adem sekali nah sahabat Kangading semua ya kita sudah jalan-jalan dari mulai pintu masuk sampai ke air terjun sana yang betul-betul memanjakan mata sekali setelah seharian bekerja kalian bisa datang ke sini di ujung minggu weekend seperti itu ya melepaslah pikiran jadi tenang di area air terjun yang betul-betul alami sekali dan yang pasti udaranya sangat bersih sekali oke karena video ini terlalu panjang saya tidak ingin kalian bosan menonton video Kangading jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian ingin saya membuat video tentang apapun di negara Brunei Darussalam oke terima kasih jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati terima kasih